DPR melalui Sekretariat Jenderal telah menyerahkan naskah final Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki 812 halaman kepada Kementerian Sekretariat Negara. DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap program penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pada masyarakat terdampak COVID-19. Penyaluran bantuan sosial di daerah tidak ditunggangi oleh kepentingan politis calon kepala daerah menjelang Pilkada 2020. Untuk melindungi data pribadi masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara, Komisi 1 DPR RI mendorong percepatan pembahasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Selamat pagi Mirsa, apa kabar? Wah, kita sudah hari Jumat nih dan setidaknya juga mungkin di antara Anda sudah punya ada beberapa rencana ya, tetap masih menghabiskan waktu di rumah. Anda berjumpa kembali bersama kami di sini dalam acara yang saya akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda yaitu Surah Parlemen bersama saya Yusri Hayanti dan rekan saya. Saya Minin Negara Ho. Ya, dan jangan lupa Mirsa setiap harinya bahwa memang kita harus saling mengingatkan, saling berbagi bahwa jangan sampai Anda lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Salah satunya yaitu dengan menjaga jarak, menggunakan masker, begitu pun juga rajin mencuci tangan. Hati-hati katanya ini memang hari ini akan ada demo lagi. Demo lagi pandemi loh. Demo lagi, demo lagi. Masih berusaha untuk bisa menyampaikan aspirasi, gak apa-apa juga kalau misalnya Anda ingin turun ke jalan ataupun datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi, gak apa-apa. Tapi ya dengan syarat mungkin tadi melaksanakan protokol kesehatan juga penting. Ingat gak kemarin, kalaupun misalnya kemarin tuh ada demo tapi ada perusakan, ada penjarahan. Di masa pandemi ini, masanya prihatin, semua lagi susah tapi kenapa jadi merusak? Ya, ini juga memang disangsikan juga ya kenapa demo harus berakhir dengan kerusuhan, bakar-bakaran. Ini menjadi hal yang tidak diinginkan kita semuanya. Ya, mengawali pagi ini saya akan berikan dulu tiga berita utama. Yang pertama terkait dengan naskah final undang-undang cipta kerja diserahkan ke Setnek. DPR RI melalui Sekretariat Jenderal telah menyerahkan naskah final undang-undang cipta kerja yang memiliki 812 halaman kepada Kementerian Sekretariat Negara. Berikut berita selengkapnya. Berikut berita selengkapnya. DPR melalui Sekretariat Jenderal telah menyerahkan naskah final undang-undang cipta kerja yang memiliki 812 halaman kepada Kementerian Sekretariat Negara. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 72 Ayat 2, penyampaian rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, naskah undang-undang cipta kerja sudah diterima Kementerian Sekretariat Negara diwakili Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. Berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR, RU tersebut sudah kami serahkan kepada Sekretariat Negara dan sudah diterima dengan baik isinya gitu ya. Jadi prinsipnya nggak ada masalah. Sebelumnya di gedung DPR RI Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar kembali menegaskan, naskah final Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara, sesuai dengan yang telah disampaikan pimpinan DPR RI beberapa waktu lalu, yaitu sebanyak 812 halaman, di mana 488 halaman merupakan isi Undang-Undang dan sisanya merupakan penjelasan. Substansi yang sudah disepakati dan disahkan DPR RI bersama pemerintah dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengalami perubahan. Kemarin kan sudah dijelaskan tidak ada perubahan, itu hanya perubahan teknis dari kertas ukuran biasa ke ukuran legal. Lalu dulu kita menyebut ukuran folio mungkin ya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Sesuai ketentungan dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 72 ayat 2, penyampaian rancangan Undang-Undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Di kawasan istana Kepresidenan Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa naskah Undang-Undang Cipta Kerja sudah diterima Kementerian Sekretariat Negara, diwakili Deputi Sidang Hukum dan Perundang-Undangan. Sebelumnya di gedung DPR RI Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar kembali menegaskan bahwa naskah final Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan yang telah disampaikan pimpinan DPR RI beberapa waktu yang lalu, yaitu sebanyak 812 halaman, di mana 488 halaman merupakan isi Undang-Undang dan sisanya merupakan penjelasan. Ya, walaupun mungkin saja juga di masyarakat bertanya kenapa sempat ada perbedaan untuk masalah jumlah halaman yang memang sudah beda pada saat pengesahan terlebih dahulu, kemudian seperti dilakukan revisi dan jumlahnya sehingga terlihat berkurang. Ada beberapa juga jawaban yang sudah diberikan oleh DPR RI mengenai hal tersebut, dan setidaknya memang untuk masalah Undang-Undang yang sudah disahkan, ataupun Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara. Ya, kemudian ini berita kedua terkait dengan DPR RI terus awasi penyaluran bantuan sosial. DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap program penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pada masyarakat terdampak COVID-19. Berikut berita selengkapnya. DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap program penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pada masyarakat terdampak COVID-19. Penyaluran bantuan sosial di daerah tidak ditunggangi oleh kepentingan politis calon kepala daerah menjelang pilkada 2020. Di Gedung Nusantara I, anggota Komisi 8 DPR RI Ali Tahir mengungkapkan, DPR terus mengawasi proses penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. DPR juga terus mendorong perbaikan data penerima bantuan sosial agar manfaatnya dirasakan oleh orang yang benar membutuhkan. Bantuan sosial ini dapat membantu memulihkan perekonomian rakyat. Segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk juga BPS supaya mempercepat pemantapan data yang real, yang masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial itu. Bantuan sosial sudah otomatis mendapatkan bantuan kesehatan dan juga bantuan pendidikan. Ali Tahir menambahkan pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial, mengingat penyaluran bantuan bersamaan dengan momentum pemilihan kepala daerah. Ia percaya setiap calon kepala daerah memiliki integritas untuk tidak memanfaatkan program bantuan sosial pemerintah sebagai kepentingan politis. Jangan dijadikan bantuan sosial ini menjadi sasaran untuk meraih pemilih dalam rangka BKD yang akan datang. Ya itu tidak bisa kira-kira tidak bijak. Nah oleh karena itu kita berharap real bantuan kepada rakyat itu haruslah betul-betul sesuai dengan program pemerintah dalam rangka mengintervensi program kepada rakyat agar masalah pandemi ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Amita dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR Riali Tahir berharap bahwa penyaluran bantuan sosial di daerah tidak ditunggangi oleh kepentingan politis calon kepala daerah menjelang pilkada tahun 2020. Anggota Komisi 8 itu mengungkapkan bahwa DPR terus mengawasi proses penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. DPR Riali juga terus mendorong perbaikan data penerima bantuan sosial agar manfaatnya dirasakan oleh orang yang benar-benar membutuhkan. Ia berharap bahwa bantuan sosial ini dapat membantu memulihkan perekonomian rakyat. Ya, kalaupun misalnya memang tugas DPR Riali memang di bidang pengawasan ini juga harus diperhatikan, apalagi ini kan juga sudah masuk ataupun masih di dalam masa kampanye pada saat pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020, bulan Desember mendatang. Nah, itu berarti memang juga harus diperhatikan bahwa yang namanya penyaluran bantuan sosial ini jangan sampai juga dimanfaatkan untuk masalah ataupun kegiatan politis. Harus hati-hati, karena kalaupun seperti itu kan nanti apalagi yang petahana ini jauh lebih punya kesempatan yang begitu besar untuk bisa mencairkan bantuan sosial untuk para masyarakatnya atau rakyatnya. Kemudian di berita ketiga terkait dengan Komisi 1 DPR Riali, dorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang PDP untuk melindungi data pribadi masyarakat dan meningkatkan pendataan negara. Komisi 1 DPR Riali mendorong percepatan pembahasan serta pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau RUU PDP. Berikut berita selengkapnya. Untuk melindungi data pribadi masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara, Komisi 1 DPR Riali mendorong percepatan pembahasan serta pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau RUU PDP. Ditemui di Gidung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengatakan pencurian data pribadi di Indonesia sudah berbahaya. Banyak oknum yang menyalahgunakan data untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, rancangan Undang-Undang PDP akan mengatur sistem pencegahan dan penindakan yang tegas. Menurut Bobi, data konsumen yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan negara. Data itu kan bukan hanya data publik yang harus dilindungi, tapi data ini sendiri harus bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Ini yang dikatakan bahwa data itu sangat berharga. Data perilaku konsumen itu harus benar-benar kita bisa gunakan agar meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan. Anggota Komisi 1 DPR RI Farah Putri Nahliya mendorong rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Karena transaksi melalui online juga harus dijamin oleh negara. Mengingat banyak kasus pinjaman melalui financial technology yang meresahkan masyarakat. Ini merupakan harta karun baru bagi para pencari manfaat di luar sana. Sehingga apabila data ini jatuh ke tangan yang salah, maka ini bisa lari kemana-mana, bisa menyebabkan hidup orang menjadi tidak tenang, dalam bahaya. Dan ini juga termasuk dalam tindak pidana. Hilman Hidayat dan Arief, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi, mengatakan bahwa pencurian data pribadi di Indonesia sudah berbahaya. Banyak oknum yang menyalahgunakan data untuk kepentingan pribadi. Dan untuk itu, RUU PDP akan mengatur sistem pencegahan dan penindakan yang tegas. Menurut Bobi, data konsumen yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan negara. Sehingga rancangan undang-undang ini tersebut diharapkan dapat digunakan untuk atau dilakukan inovasi dan edukasi kepada masyarakat. Iya ya, apalagi kan kalau misalnya kita lihat aja sekarang untuk masalah kita pribadi saja, kadang-kadang juga banyak sekali yang sudah tahu nomor-nomor pribadi kita ini kan. Menawarkan ala, bela, pinjaman ini, pinjaman itu gitu. Kok sampai bisa, apa namanya, nomor telepon yang sebenarnya kita nggak memberikan kepada siapa-siapa, tapi bisa diketahui oleh siapa-siapa ini bahaya sekali. Pentingnya rancangan undang-undang ini untuk bisa melindungi data kita sebagai masyarakat. Nah, kadang-kadang tadi kalau kita bicara bahwa banyak sekali data-data kita justru bocor ke orang-orang atau nomor-nom tertentu untuk kepentingan mereka ini bahaya banget loh kalau nggak di, ada landasan hukum yang seperti ini ya. Nah, itu dia. Ini memang juga harus, apa namanya, segera untuk disahkan nih. Karena kan juga ini untuk melindungi semua data pribadi yang ada di Indonesia. Bahaya kan kalau misalnya bocor sampai mendunia misalnya. Ya, ini bisa dimanfaatkan yang tidak-tidak. Dan pemirsa, tiga informasi memang seperti biasa, mengawali suara parlemen setiap paginya. Dan setelah ini kami akan jadat terlebih dahulu dan kami akan hadir ke depan Anda dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer. Dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa hati-hati kalau misalnya di kota Jakarta pada hari ini memang diinformasikan bahwa akan ada demo lanjutan ya dari beberapa demo beberapa waktu lalu. Dan ini masih berkaitan mungkin saja dengan tuntutan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah walaupun mungkin saja beberapa waktu lalu juga DPR RI sudah memberikan pers conference ataupun misalnya penjelasan untuk diketahui seluruh masyarakat Indonesia. Tapi bukan berarti kalau misalnya Anda melakukan demo itu melakukan tindakan-tindakan anarkis yang sudah kita lihat bersama beberapa waktu lalu juga. Bahwa sebuah demo yang harusnya ini dijalankan secara nyaman, tertib, tapi kok malah ujung-ujungnya adalah bentuknya kekerasan ataupun juga penjarahan. Masih banyak banget ya masyarakat yang kalau kita lihat di sosial media, terutama ini karena memang sosial media begitu banyak yang mempermasalahkan misalnya dari sisi halaman, misalnya gitu kan Cipta Kerja dari 905 misalnya berubah dari 1000 sekarang menjadi 812. Ini menjadi hal yang menarik sekali mereka begitu marah dengan kondisi halaman saja. Tapi ternyata banyak sekali juga yang belum membaca, belum mengerti isinya. Ini juga penting banget nih. Betul, ada beberapa juga teman-teman pribadi yang memang pada saat sudah membaca baru, oh iya-iya Yus, isinya juga ternyata menguntungkan kita juga ya. Iya namanya juga kita akan mencari jalan keluar, pemerintah akan selalu mencari jalan keluar yang terbaik untuk bisa mesejahterakan rakyatnya. Dan ini memang yang akan kami angkat pada pagi hari ini, pemirsa masih berkaitan membahas lebih lanjut mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk suara parlement berikut ini. DPR siap terima uji marah. Teri Undang-Undang Cipta Kerja Elemen buruh tengah mempertimbangkan akan melakukan judicial review terhadap pasal-pasal yang dianggap mengurangi hak buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sebagai salah satu langkah litigasi dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja. DPR menghargai rencana judicial review tersebut. Namun sebelum melakukan judicial review, DPR meminta elemen buruh untuk mempelajari dan memahami graf keseluruhan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan mengkaji pasal-pasal yang dianggap memberatkan nasib buruh. DPR telah memperjuangkan aspirasi dari masyarakat termasuk buruh dalam membahas Undang-Undang tersebut bersama pemerintah di tingkat kebadan legislasi. Menegaskan bahwa DPR telah membuka ruang dialog bagi semua elemen masyarakat yang ingin menyampaikan masukan dan aspirasinya. Salah satunya dengan membentuk tim perumus bersama buruh untuk membahas poin-poin penting yang berkaitan dengan kepentingan buruh sebelum membahas klaster ketenaga kerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan inisiatif pemerintah disusun dengan tujuan untuk menarik investasi yang mampu membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Mengingat diperkirakan pada tahun 2030 nanti, Indonesia akan mengalami bonus demografi, jumlah usai produktif akan mendominasi, dan kebutuhan akan lapangan kerja akan semakin meningkat. Undang-Undang Cipta Kerja yang terkiri dari 15 bab dan 174 pasal dapat mendorong debirokratisasi, memudahkan proses perizinan, kemudahan dalam mendirikan usahaan termasuk operasi dan UMKM. Kemudahan dalam mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual, mempercepat sertifikasi halal, dan kepastian prosesnya. Masyarakat memiliki kepastian dalam pemanfaatan lahan, dalam kawasan hutan, serta mempercepat reformasi dan redistribusi tanah yang akan dilakukan bank tanah. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menjelaskan bahwa aksi mogok nasional penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sudah berakhir. Selanjutnya, KSPI akan mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang dan saat ini tengah mempersiapkan aksi penolakan lanjutan. DPR menghargai rencana yudikal review tersebut, namun sebelum melakukan yudisial review, DPR RI meminta elemen seburuk untuk mempelajari dan memahami draft keseluruhan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan mengkaji pasal-pasal yang dianggap memberatkan nasib buruh. DPR telah memperjuangkan aspirasi dari masyarakat termasuk buruh dalam membahas Undang-Undang tersebut bersama pemerintah di tingkat badan legislasi atau BALEC. Dan BALEC menegaskan bahwa DPR telah membuka ruang dialog bagi semua elemen masyarakat yang ingin menyampaikan masukan dan aspirasinya. Salah satunya dengan membentuk tim perumus bersama buruh untuk membahas poin-poin penting yang berkaitan dengan kepentingan buruh sebelum membahas klaster ketenaga kerjaan. Setuju, kalaupun misalnya memang DPR RI menyatakan bahwa ya tidak apa-apa untuk misalnya melaksanakan gugatan atau melakukan gugatan, tapi sebaiknya semua elemen buruh ini lebih kepada membaca ataupun mempelajari lebih detail untuk masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah memang Undang-Undang ini juga sudah mewakili aspirasi semua buruh ataupun juga ternyata malah Undang-Undang ini banyak melugikan bagi buruh di Indonesia? Ya, banyak sekali yang mengatakan bahwa terlalu buru-buru membahas Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi bisa dijelaskan bahwa Undang-Undang ini tidak serta-merta atau ujuk-ujuk lah serta-merta langsung disahkan. Tapi banyak sekali proses yang dilalui oleh DPR RI, misalnya ada sinkronisasi, ada sosialisasi, misalnya ada rapat dengar-perdapat juga dengan para pakar, dengan akademisi. Ini banyak sekali yang dilalui berkali-kali. Nah, yang tadi juga May disebutkan kan bahwa memang pada saat DPR RI ini melakukan ataupun melaksanakan pers conference, beberapa waktu lalu sudah dikatakan dalam hal ini kan juga Wakil Ketua DPR RI Bapak Aziz Samsuddin, bahwa ini merupakan jawaban dari semuanya. Semua yang namanya tahapan-tahapan ini sudah dilakukan kok. Dari sinkronisasi ataupun juga pengumpulan DIM, baik itu juga ada rapat dengar pendapat dari berbagai pihak. Jadi tidak sepihak saja menentukan apa isi yang akan ada atau tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Ya, yang pasti tadi dari KSPI juga sudah mengatakan memang sudah selesai nih masa untuk demonya. Ya, menunggu misalnya ke MK bagaimana nanti prosesnya dan juga menunggu dari aturan turunan dari pemerintah sendiri bagaimana Undang-Undang ini bisa berjalan dengan baik karena sudah diserahkan ke istana atau di side-neck juga. Mudah-mudahan sih bisa mewakili semuanya dan buruh-buruh sendiri sudah bisa menerima sambil menunggu proses DMK kan. Artinya sudah tidak ada lagi alasan untuk demo. Nah, harusnya sudah berhenti nunggu saja nanti ya. Aksi mogok sudah selesai, Pemirsa. Tapi kenapa aksi demonya belum selesai ya? Jangan kemana-mana masih bersama kami tentunya di Surah Parlemen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengatakan bahwa sebelum masuk pembahasan di tingkat 2 atau rapat paripurna, seluruh rancangan Undang-Undang telah melalui pembahasan tingkat 1. Aziz menambahkan bahwa dalam tahapan rapat kerja tersebut, seluruh fraksi telah memberikan daftar inventaris masalah, juga serta memberikan masukan dan mendapatkannya mengenai rancangan Undang-Undang yang dibahas. Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan inisiatif pemerintah disusun dengan tujuan untuk menarik investasi yang mampu membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Mengingat diperkirakan pada tahun 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi, jumlah usia produktif akan mendominasi dan kebutuhan akan lapangan kerja semakin meningkat. Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 15 Baab dan 174 Pasal dapat mendorong, dibirokratisasi, memudahkan proses perizinan, kemudahan dalam memberikan perusahaan termasuk kooperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, kemudahan dalam mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual atau haki, mempercepat sertifikasi halal dan kepastian prosesnya masyarakat memiliki kepastian dalam pemanfaatan lahan, dalam kawasan hutan, serta mempercepat reformasi dan redistribusi tanah yang akan dilakukan bank tanah. Nah kan sudah ini ada beberapa poin-poin penting yang memang kita harus ketahui bersama pemirsa, tapi kalau pun misalnya secara globalnya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dilakukan ataupun dibuat untuk sebesar-besarnya adalah memperbanyak lapangan pekerjaan di Indonesia. Namanya saja Undang-Undang Cipta Kerja, berarti menciptakan pekerjaan. Ya, jadi memang membuka peluang untuk para pekerja. Bener ya bonus demografi di tahun 2020 memang akan menjadi lonjakan penduduk yang atau produktif akan luar biasa jumlahnya nih? Kalau bonus demografinya ini juga diperkirakan 2030, berarti itu 10 tahun lagi loh. Dan kalaupun misalnya 10 tahun lagi ini usia produktif ini sangat banyak di Indonesia, tapi lapangan pekerjaannya semakin sedikit, nah mungkin juga Anda bisa bayangkan pemirsa bagaimana dengan kondisi Indonesia saat itu. Jadi bisa jauh lebih sulit dari sekarang untuk mencari pekerjaan. Di samping masalah pekerjaan memang di Undang-Undang ini juga memikirkan petani. Di samping Undang-Undang ini, bicara petani memang masyarakat adat, UMKM, kooperasi hingga digitalisasi siaran. Menurutnya amat sayang dilewatkan jika perhatian publik hanya tertuju pada satu klaster saja. Wakil Ketua Frakses Partai Nasdem juga mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memastikan bahwa investasi bukan hanya dinikmati oleh usaha-usaha besar, melainkan juga UMKM dalam kooperasi. Demikian juga halnya dengan kemudahan usaha bagi sektor real dan sektor kerakyatan. Dalam persoalan agraria, Undang-Undang Cipta Kerja juga telah menghilangkan ancaman pidana bagi masyarakat yang tinggal turun-temurun dalam kawasan hutan dan beberapa ketentuan yang mempertimbangkan hak masyarakat adat. Jadi harus hati-hati pemirsa ya, pada saat ada beberapa isu yang berkembang, masalah pertanahan ada juga di Undang-Undang ini ataupun juga masalah UMKM ataupun masalah digitalisasi sampai apapun itu juga harus dipahami. Harus ditampung terlebih dahulu kemudian juga dicari dulu kebenarannya seperti apa. Jangan sampai langsung mendapatkan informasi sesaat dan langsung disebarkan kemana-mana ini sangat berbahaya sekali. Jangan-jangan yang Anda sembarkan informasinya belum tentu benar. Jadi harus dikaji dulu ya. Ya, jadi dengan kondisi sekarang Undang-Undang yang sudah disahkan, sambil menunggu misalnya untuk aturan turunan bisa berjalan dengan baik Undang-Undang ini, Anda baca dulu dengan jumlah 812 halaman ini. Mungkin Anda pelajari dulu sebelum Anda hanya menerima berita-berita yang mungkin dianggap tidak benar atau justru menyesatkan ini yang paling bahaya. Jadi lebih baik kita belajar atau misalnya membaca Undang-Undang ya, 800 halaman ya dibandingkan juga kita harus kepoin untuk masalah sosial media yang ada ya. Jadi setidaknya kalau pada saat membahas Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita sudah tahu semua ya dari berbagai sektor soalnya. Jadi datang ke DPR, datang ke istana, begitu teriak akhirnya lari-lari dikerja, tapi sebenarnya tidak tahu esensi ataupun isi dari Undang-Undang itu sendiri. Jadi jangan salah ya, Mbak Mirsa, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya membahas untuk masalah satu klaster saja, ataupun satu sektor saja masalah ketenaga kerjaan. Tapi banyak sektor ataupun misalnya juga banyak apa namanya masalah-masalah ataupun juga mungkin jawaban yang mungkin Anda cari ada juga di Undang-Undang ini. Dan dengan demikian, soal apartemen edisi pada pagi hari ini telah usai. Nanti kita sore bertemu kembali ya pemirsa ya, saya Yusli Hayanti. Saya Miri Nugroho. Setunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!